Gelombang kedatangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia terus terjadi. Pada Kamis malam, 3 bus tiba di terminal Kabupaten Bangkalan, Madura dengan membawa 96 pekerja migran. Polisi meminta mereka memakai gelang sebagai penanda wajib karantina selama 14 hari. Setelah menjalani serangkaian screening dan rapid test di Juanda, Surabaya, 96 pekerja migran Indonesia tiba di terminal Bangkalan, Madura pada Kamis malam. Seluruh perantau dari Malaysia ini kemudian didata dan dicek suhu tubuhnya kembali, meski di Juanda, Surabaya, sudah menjalani rapid test dan hasilnya negatif COVID-19. Polisi menghimbau agar mereka tidak melepas gelang penanda yang diberikan Pemprov Jatim hingga 14 hari ke depan. Mereka juga harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Jadi prosesnya mereka di bandara, di Juanda, sudah datang dari jam 3. Sudah dilakukan screening, rapid test, semuanya negatif, dan melanjutkan perjalanan ke sini. Mereka sudah ada tandanya gelang, maka kewajibannya tidak boleh dilepas selama 14 hari harus disolah. Dari 96 pekerja migran Indonesia yang tiba di terminal, 32 pekerja migran adalah warga asal Bangkalan, sedangkan sisanya asal Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Bangkalan, sudah ada 4 orang dinyatakan positif virus corona pada Kamis malam. Tim Liputan Kompas TV Kompas TV Kompas TV